assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bronsi sama gua Heru Sang Dreva sekarang hari Senin tanggal 23 Januari hari libur guys gua tetap menarik jadi tadi pagi gua dapet orderan Grab Express terpaksa gua cancel mana penglaris cancel alasan di-cancel kenapa bang penglaris kok di-cancel alesannya adalah sangat simpel sekali ini sering banget terjadi dan kalian semua perlu diperhatikan dua dua hal ini ketika kalian mengambil orderan apapun reput ke Grab Express ke Grab Justice ke Grab BK apapun kalian perhatikan alamat yang dipetak dan alamat yang ditaruh di detail alamat jadi dua gua dapet kasus pagi ini alamat yang dititikin sama customer itu tidak sesuai dengan detail alamat yang ditaruh di pesan khusus ketika memesan aplikasi Grab bagi-pagi dapat orderan Grab Express ngirimnya ke Taman Glob Timur ngirim ke Taman Glob Timur ternyata di detail alamatnya itu tidak sesuai dengan titik kalau titiknya sih sesuai di petak sesuai dengan lokasi dengan alamat si pemesan namun di detail alamatnya itu tulisannya adalah Taman Glob Timur Lipo Karawaci gua bertanya bertanya-tanya kok bisa beda dengan detail alamat dan alamat yang dititikin sama customer akhirnya gua coba hubungi customer kata customer aduh Bang saya juga bingung Bang ini Lipo Karawaci apa bukan sementara kalian tahu dong Taman Glob Timur itu ada dua yang pertama ada dipik yang kedua ada di Lipo Karawaci jadi dititikinnya dipik Taman Globnya tapi detail alamatnya di Lipo Karawaci gua bingung nah terus gua hubungin deh customer ya kan customer hubungin itu gua belum jalan gua belum jalan untungnya gua belum jalan gua masih ragu karena ini hal yang paling harus diperhatikan oleh orang-orang semua ketika sedang mendapat orderan apapun ketika customer memberikan detail alamat atau pesan khusus atau catatan untuk driver itu harus diperhatikan kalau masalah alamat tapi kalau cuma masalah catatan kayak pecah belah atau gimana itu ya itu wajar jadi pas masalah alamat detail alamatnya Taman Glob Timur nomor 8 Lipo Karawaci di titik pengantarannya Taman Glob Timur B3 nomor 8 sama-sama nomor 8 tapi beda lokasi nah pas gua tanya customer customer bingung akhirnya gua coba telepon ke pengirim pas gua telepon ke pengirim eh ternyata benar ternyata kata si pengirim saya adanya di Lipo Karawaci daerah Anggrang bukan daerah pi di Lipo Karawaci pun ada yang namanya Taman Glob Timur nomor 8 dan alhasil untungnya tuh barang belum gua bawa coba itu barang kalau udah gua bawa alamat nggak sesuai nyampe sana akhirnya gua batalin dan barang pun harus gua balikin ke customer perhatian aja buat rekanan semua di rumah dalam mengirim barang makanan atau apapun perhatikan di detail alamatnya apabila detail alamat dengan alamat yang dititikin di aplikasi itu nggak sesuai nggak sesuai kalian lebih baik tanyakan dulu ke pengirim ataupun penerima lebih pasti jangan sampai kalian langsung kirim aja ke sana dan ternyata alhasil salah alamat kalau udah salah alamat mau nggak mau kalian harus balik lagi balik lagi dan cancel orderan sayang ya kan aduh kita udah capek-capeknya ke sana ternyata di sana nggak ada customer ya karena salah alamat itulah pentingnya komunikasi baik itu dengan customer ataupun pengirim jadi sebelum kalian berangkat pastikan alamat sesuai dengan si pemesan atau si pengirim apabila memungkinkan lebih baik kalian telepon dulu nih kalian telepon dulu ke customer Bang Bu atau Pak alamatnya udah sesuai belum kalau tadi udah sesuai ya udah Nah terus kalau kalian lihat di titiknya kadang tuh juga ada titiknya itu sesuai tapi alamatnya itu nggak sesuai alamatnya misalkan disunter titiknya ada di tanggerang itu sudah terjadi berkali-kali sama tapi kalau kalau kasus gua kali ini bukan itu kasus kali ini adalah titik dengan alamat sesuai tapi detail alamatnya nggak sesuai detail alamatnya Lipo Karawaci sementara alamat dan titiknya ada di daerah pik so tetap semangat tetap jalan komunikasi dengan customer apapun itu yang terjadi jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan hargo ngasih berapa kalau sampai kita cancel dan kita balikin lagi barangnya ambiar amsyong ya kan Oke deh terima kasih salam datang asfal tetap semangat walaupun hari ini ada di pur tetap semangat ambil karena ada keluarga di rumah yang menunggu dinapkahin secara halal ya kan tetap jaga kesehatan tetap penjaga safety riding salam datang asfal terima kasih yang udah nonton video gua yang mau berkomentar di kolom komentar langsung tulis aja sampai berjabat di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh